Halo selamat datang di Hope Jadi kali ini kita teman teman lihat Ini ada penyedot debu batang dorong Dua mode Itu adalah vacuum cleaner Yang low watt Yang bakalan saya Unbox dan mungkin sedikit Coba dan review ya Yukitin video ini Oke teman teman Jadi Dari boxnya sih cuma Standar cardboard doang ya Ini merknya adalah Weyon Terus disini ada Fitur-fiturnya Itu penghisapan yang kuat Diameter pembersihan itu 13 meter Bisa berbagai penggunaan Tidak ada penyerapan air Tidak boleh menyerap air ya Terus disini ada spesifikasinya Modelnya itu JD8202 Kapasitas cangkir debu itu 1 liter aja Tegangannya 400 watt Kebisingannya 70 decibel Berat kotornya 1,66 kilogram Berat bersihnya 1,38 Kurang produknya 49 cm x 15 cm x 18,5 cm x 18,5 cm Jadi ini memang Kacil ya teman teman ya Nih Jadi disini juga ada temannya Bebas radiasi Aman Dan desainnya manusiawi Mungkin maksudnya itu adalah User friendly gitu ya teman teman ya Kita langsung unbox aja Kita mau lihat Isinya apa Ini dibeli seharga 200 ribuan aja Di tokonya Namanya Weon juga Sekarang kita lihat isinya apa aja Yang pertama ada Ini adalah sapunya Sapu pembatinnya Ada rollernya Keluarin dulu di sini Terus ini ada gagangnya Ini penyedot Yang tidak Yang bentuknya lonjong Buat area-area sempit Ini ada Manualnya Dan ini Vakumnya Mesinnya Serta ini kartu garansinya Teman teman ya Kita keluarin dulu Ini Oke teman teman Jadi dari Kita dari mesinnya dulu ya Ini Ya karena harganya 200 ribuan Jadi ini Apa namanya Kelihatan plastiki banget ya Kelihatan bahannya plastik semua nih Dari Semuanya Dari Gagangnya yang ini Dari Penyedot yang tipis Dan ada yang roller Ada rollernya ini Bahkan di Mesinnya juga sama Terus Kita Langsung coba buka aja Jadi ini adalah Filternya Filter Filter debunya Di sini Kalau mau bukanya Gampang tinggal dipencet Nah Kayak gini Ini adalah filter debunya Buat membersihannya Dari sini ya teman teman ya Bersihannya dari dalam sini Di sini Di sini bagian depan ini Ada semacam Seal Tuh Jadi Untuk si debunya itu Gak bakalan keluar lagi gitu ya Terus bagian Balamnya sini Ada semacam filter nih ya Semacam filter Dan di sini nih Dalam sini katanya ini ada HEPA filternya Ya Pengen tau beneran apa enggak Oke sekarang kita pasang lagi Nah Jadi untuk gagangnya Kayak gini nih ya teman teman ya Gagangnya Indinya aluminium Tapi di sini plastik Oke jadi ini gagang ya teman teman ya Gagangnya ini Dipasangnya di sini Tinggal dibuka kayak gini ke bawah Dan di Dimasukin ya ke dalam ya Masukin ke dalam Gini Nah sampai rapat Udah rapatnya Jadi bisa buat dipegang gini Sementara ujung penyedotnya Ini ada dua Teman teman bisa pakai yang ini Yang ini Atau yang ini ya Nah saya bakalan coba dulunya Lain dan pengen Dengar tingkat kebisingannya Kayak apa ya Kita buka dulu ininya Jadi Dia ini gak ada Pengaturan speed Cuma satu ya Ini coba kita nyalain Cukup bising Cukup bising Nah ini saya coba Ini ada kotoran kertas Kita coba sedot Dari agak jauh Jadi Oke jadi Ketika dioperasikan Di bagian sini ini Akan keluar udara panas ya Teman teman ya Keluar udara panas Dan jadi enaknya Emang pakai pegangan gagang gini Biar gak terlalu Biar gak terlalu dekat Dengan teman teman ya Dan juga Ketika dinyalain Kayak teman teman liatnya Ini Ini tangan saya pasti akan gerak sendiri Gini Karena emang cukup penceng Di awal ya Oke Teman teman Sama Yang ini pun sama Yang ini sama Cuma disini nih Kita lihat bagian bawahnya Ini ada rodanya Ada rodanya Rollernya Plastik semua Dan di bagian sini Ini ada semacam karet Karet Entah karet Entah silikon Kayaknya sih karet ya Di belakang sini Tidak ada roda Jadi biar dia Nah kayak gini gampang ya Ini gini teman Kita coba lagi Kalau pakai roller ya Jadi sebelum saya nyalain tadi Disini Sudah saya tes Dan Kalau menurut saya sih ya Daya sedotnya Daya hisapnya cukup baik ya Untuk yang Sekelas 400 watt Dapat membersihkan Ini bisa buat bersihin karpet Bersihin karpet Dan juga mobil Bisa Rumah Cuma kalau kurangnya Disini mungkin Tidak ada semacam Sapu-sapu bergeriginya Gitu ya Jadi Tidak bisa buat Narik-narik Apa namanya Kayak misalnya Ada benang-benang gitu Di 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 karpet ya Teman-teman ya Nah Selain itu Kurangannya lagi Adalah dia Mungkin desainnya Desainnya cukup baik Sebenarnya Cuma Hanya saja Memang Terkesan plastiki Banget Plastiki banget ya Karena memang mengingat Harganya yang cuma 200 ribuan aja Ya Sebenarnya Sesuai ya Sama harganya ya Yang teman-teman dapat Dengan yang Teman-teman bayarkan Sesuai Jadi cukup worth it Sebenarnya Dan dia cukup Kecil Dan ringkas Jadi bisa dibawa Kemana-mana Dengan mudah Oke teman-teman Jadi Ini aja Sedikit video saya Unboxing Dan juga sedikit review Tentang Weyon ini Ini ada garansinya Satu tahun Kalau teman-teman mau beli Bisa langsung cek Di kolom deskripsi ya Oke terima kasih Sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video saya Sampai jumpa di video saya Sampai jumpa di video saya Sampai jumpa di video saya